Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abom Dupusa Tutorial Design Gratis Asas Studio.org Sekarang saya akan menunjukkan tentang theme, tema dan disini saya sudah mempunyai hitam oke, seperti itu dan jika Anda perhatikan di atas disini ada konfigur, dan disini ada tampilannya preview, oke seperti itu saya memakai ini dan saya mendapatkan semacam ini, lalu di sebelah kanan ada portrait, ada landscape seperti itu oke, dan di sebelah kanan lagi, theme jika saya memakai apb theme saya mempunyai putih dengan tulisan hitam dan disini saya bisa memilih base theme dan disini ada project apb theme lalu di theme nya sendiri temanya sendiri disini ada theme light saya bisa memilih saya bisa memilih banyak disini dan saya mempunyai semacam ini dan oke, seperti itu fullscreen dan jika saya menuju ke theme disini banyak pilihan dan Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan oke, seperti ini menuju ke theme dan black dan saya akan mencoba menunjukkan di oke, saya mau memunculkan android simulator oke, saya sudah mempunyai simulator dan saya preview dengan android dasar dan yes saya lihat dan disini ada keterangan semacam ini oke, online dan saya coba lagi preview android dan saya sudah mempunyai tetap putih bagaimana saya bisa meletakkan theme ini di android oke kita bisa merubahnya disini buka di folder Anda di project dan buka android manifest dan disini silakan menuju ke android manifest xml dan di bagian aplikasi silakan Anda isikan disini ada android theme halo 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 eh saya ini jajah di tidak masalah sepenting aku tidak di modem soalnya tidak 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 saya menurut ini saya saya menurut saya tidak saya menurut saya saya cuma butuh perangkat oke saya saya dapat lumayan pemahaman saya tidak 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 tiba-tiba oh bisa bisa makanya dicoba dulu ini gampang tiba-tiba kecil oke 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 kita lanjutkan dan disini ada android theme dan jika anda pergi ke sini anda melihat disini ada theme dan disini banyak nama anda cukup mengetikan theme.dialog atau theme.black seperti itu dan saya menuju ke manifest lagi lalu disini saya ganti dengan theme.black oke seperti itu saya lihat ada error atau tidak saya rasa tidak saya simpan semua ah oke saya mempunyai error disini saya lihat lagi oke saya kurang add android ah android android titik 2 style seperti itu dan theme oke jika saya simpan sekarang saya sudah tidak tidak mempunyai error dan sekarang jika saya pergi ke aplikasi simulator kita tunggu hasilnya saya akan mempunyai hitam seperti ini jadi kita bisa merubah temanya di graphical seperti ini dan disini kita hanya melihat tampilannya di preview tampilan di project dan untuk memberikan di aplikasi kita saat di install di device kita membutuhkan perubahan di manifest dan di manifest kita cukup memberikan di android theme dan disini add android titik 2 style dan namanya oke seperti itu mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk anda dan pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asestudio.org karena saya akan banyak menambahkan tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati